Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Baik sahabat kembali di program Inspirasi Ku dan terima kasih Untuk Anda semua sahabatku yang masih Tetap bersama kami Kita akan lanjutkan belajar Tapi karena sudah berada di Penghujung acara jadi Belajar kita di segmen ini adalah Menyimak kesimpulan sahabatku ya Kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk Menyampaikan kesimpulan dan langsung ditutup Dengan doa silahkan Baik nah sahabatku kesimpulannya bahwa Akhlak ini adalah Sesuatu yang Keniscayaan ya Yang harus kita fahami Sudah ada di dalam diri kita Dan disematkan oleh Allah SWT Dalam bentuk Kecerdasan hati kita Secara emosional kita Secara spiritual kita Dan mengacuh kepada Rasulullah SAW Sehingga setiap tindakan Kita perbuatan kita Jika Dalam koridor kebaikan Maka insya Allah Kebaikan ini Akan menarik Kebaikan-kebaikan lain Datang kepada kita Sehingga bukan keberhasilan untuk mencapai sesuatunya yang menjadi ukuran Tapi bagaimana proses pencapaiannya Itu yang menjadi standar akhlak kita Dan jangan sampai kita menghalalkan berbagai macam cara Supaya kita merasa telah berharta Merasa telah berpangkat Telah memiliki jabatan dan sebagainya Tapi mengabaikan akhlak yang baik Dan itu bukan suatu kesuksesan Tapi kesuksesan palsu Sementara kesuksesan yang hakiki Adalah dimana kita menjadi orang yang baik Karena dengan menjadi orang yang berakhlak baik ini Akan mengantarkan tidak hanya kebaikan di dunia Tapi hingga sampai kebaikan di akhirat Semoga Allah SWT Menjadikan kita orang yang mampu melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan Dari setiap wajah kesulitan yang kita hadapi Dan semoga kita berpegang teguh kepada akhlak tul karimah Akhlak Rasulullah SAW Dalam menyelesaikan berbagai macam konflik Berbagai macam persoalan Berbagai macam masalah dalam kehidupan ini Dan kita tidak melanggar syariah Semoga Allah meneguhkan kita Untuk tetap berpegang teguh kepada kebaikan Dalam akhlak tul karimah Dalam syariah yang benar Tidak dijadikan hati kita tergelincir Untuk menginginkan hal-hal yang haram Hal-hal yang tidak benar Hal-hal yang batil Semoga kita tetap diteguhkan Untuk menelusuri jalan-jalan Dalam syiratul mustaqim Jalan yang benar dan lurus Al-Fatiha Terima kasih atas ilmu dan nasihatnya Semoga bermanfaat untuk kami semua Dan juga untuk sahabatku Terima kasih atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangan Apabila dari penyampaian kami Mungkin ada yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Dan juga untuk Radio KU Network Terima kasih atas kerjasamanya Semoga upaya kita Dibalas oleh Allah SWT Sehingga kita dengan balasan tersebut Menjadi hamba-hamba yang sukses Amin Ya Rabbul Alamin Baik kita tutup kebersamaan Di kesempatan pagi hari ini Dengan doa Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas ikan Terima kasih telah menonton!